Ini sih pas banget sih Sobat Diwajar itu The Sanctuary ini itu memposisikan kolonya itu dengan sedemikian rupa yang bisa cocok dengan Feng Shui nih jadi tadi yang udah disebutin sama Master Felix ternyata itu dilakukan oleh developer ini jadi semua Feng Shui-Feng Shui-nya itu tepat dan bagus semua karena arsiteknya juga ini dari Singapura ya kebetulan mungkin basic-basic mengenai Feng Shui itu saya lihat kayaknya benar-benar diterapkan gitu ya kalau dulu area sentul ini dijadikan second home untuk para investor beda dengan saat ini sejak dibukanya tol baru maka penjualan untuk area sentul ini sangat meningkat dan bahkan sentul ini sudah dijadikan tempat tinggal utama buat mereka yang tinggal di Jakarta ataupun di Bogor apalagi The Sanctuary Collection ini merupakan perumahan termewah disentul saat ini dengan fasilitas-fasilitas bintang 5-nya Halo sobat Iwa, jumpa lagi bersama Rena dalam program Iwa TV lebih dalam lebih dapat kali ini Rena mau ajak teman-teman semua nih bareng Master Felix Rena udah janjian nih jadi kita nih lagi ada di Sentul tepatnya di The Sanctuary Collection Cluster Orchard Riviera nah kayaknya Master Felix sudah datang nih Halo Master Felix Halo Rena ketemu lagi baik-baik kita ketemu lagi ya Master Felix ya sekarang kita lagi mau review rumah The Sanctuary ini rumahnya tuh unik banget jadi dia ini lebarnya lebar 18 tapi detached home nih ini full detached, jadi kiri kanan itu nggak berbatasan dengan, nggak berdempetan dengan tetangga maksudnya jadi 3 meter sebelah kiri dan kanannya itu bener-bener ada space kosong nih ada jarak ya, ada taman dulu ya iya, ada taman atau bisa dibikin kolam renang juga jadi Master Felix, ini kan dengan detached home itu ada pengaruh nggak sih secara Feng Shui-nya? oh, ya jadi ini kan kita terlepas ya antara tetangga dengan tetangga gitu ya nggak langsung nempel biasanya kan kalau di bangunan umumnya kan rata-rata nempel ya dinding sama tetangga gitu ya nah memang kelebihannya kalau dengan kondisi seperti itu kan kalau di Feng Shui itu kan kita membutuhkan ventilasi dan pencahayaan yang baik ya supaya energi di dalam rumah itu bisa flow dengan baik nah dengan detached home sebetulnya ada keuntungan sih keuntungannya karena kita pasti bisa dapetin cahaya dari samping ya, jadi nggak cuma, biasanya kan cuma dari depan dan belakang aja nih ya, kita ada taman depan, taman belakang nah ini bisa ada taman samping juga jadi kita bisa dapetin cahaya, bisa dapetin udara tentunya akan lebih, sirkulasinya akan lebih baik nah Master Felix, kalau kita lihat dari fasad depannya ini atap rumahnya itu sendiri, ini kayak terbagi dua gitu loh dalam satu atap nah ini denger-dengar sih ya dari fasad depan oh saya sudah tahu nih rena arahnya kemana nih denger-dengar katanya istrinya bisa dua ini gimana ya iya nah ini Sobat Iwa, ini biasanya nih memang rata-rata di luar sana nih banyak yang bicarain wah terutama ibu-ibu ya udah khawatir nih kalau misalnya, wah katanya kalau nggak dalam satu wungan bangunannya itu katanya terpisah wungan gitu bisa istrinya nanti dua atau tiga apalagi kalau hubungannya kepisah tiga gitu ya berarti nanti istrinya ada tiga nah sebenarnya gini Sobat Iwa permasalahannya kalau kita lihat konteksnya pada zaman dulu rumah bangunan zaman dulu itu kan konstruksi atapnya itu sangat terbatas ya atapnya pasti atap genting atau atap sirap atau atap mungkin ijuk gitu ya nah itu agak sedikit sulit kalau terbagi menjadi beberapa hubungan kenapa? karena nanti akan terbentuk jurai akan terbentuk talang nah kemungkinan untuk bocor itu tinggi sekali ya jadi rumahnya nanti bermasalah karena semakin banyak sambungan-sambungan atap otomatis kemungkinan-kemungkinan bocor itu semakin tinggi nah kondisi inilah yang membuat penghuni menjadi tidak nyaman sebetulnya jadi nggak langsung wah punya istri dua nggak juga sih tapi mungkin ada benernya juga dengan rumahnya bocor nggak nyaman jadinya kan males pulang ke rumah nah pulang ke rumah eh ke rumah tetangga aja nah itu yang akhirnya jadinya kesana tapi tidak seperti itu juga sebetulnya jadi ada-ada penyebabnya adalah ketidaknyamanan jadi kalau dengan kondisi sekarang ya istilahnya dengan teknologi zaman sekarang atap itu teknologinya sudah lebih baik jenis-jenis penutup atap pun sudah sangat beragam otomatis kemungkinan-kemungkinan bocor itu bisa tertangani sebetulnya pastinya bahan bangunan dari The Sanctuary ini nggak perlu diragukan lagi Master Felix karena developernya pun itu joint venture antara Indonesia dengan Singapura dan arsiteknya pun juga dari Singapura nah satu lagi nih Master Felix kalau aku lihat ini tuh ciri khas dari The Sanctuary adalah floating canopy-nya ini jadi tuh floating canopy-nya tuh seperti ini loh kalau nggak ada kaki-kakinya apakah itu berdampak negatif Master Felix kalau dinilai secara Feng Shui karena menurut pendengaran aku tuh yang sebelum-sebelumnya ini tuh kayak harus kaki meja gitu loh ada penopan ada tiangnya, ada kakinya gitu ya benar gak sih? nah sebenarnya untuk masalah canopy ini Sobat Iwa ya jadi kondisi di mana biasanya nih kalau rata-rata bangunan yang ada canopy-nya itu kan tiangnya pasti ada mungkin di penjuru-penjuru ya nah biasanya kalau misalnya kondisi seperti ini seperti ini kan ada pintu utama nih depannya berarti kemungkinan ada kakinya nah itu justru malah kalau secara Feng Shui itu ada aturan bahwa kalau pintu utama itu harus bebas jangan ada tiang di depan pintu utama nah kalau kita ada kakinya justru malah lebih berbahaya dalam arti berbahayanya bukan berbahaya gimana sih tapi menjadi tidak nyaman kenapa? karena tiang itu kesannya kita akan terhalang oleh tiang kepotong gitu ya jadi sebisa mungkin kalau yang namanya pintu utama kita keluar dari pintu utama itu bebas tidak ada halangan, tidak ada pohon, tidak ada tiang, tidak ada tiang listrik ya nah kondisi ini tentunya malah jadi menguntungkan gitu jadi gak harus sih sebetulnya kaki meja itu karena teknologi struktur jaman sekarang juga sudah sangat memungkinkan untuk dibuat melayang seperti ini balik lagi ya ke teknologi ya ya zaman sekarang kan sudah lebih maju ya teknologi strukturnya dan berarti ini bagus banget ya sobat iwa dengan floating kanoti ini yang menjadi ciri khas dari The Sanctuary berarti secara Feng Shui itu bagus banget nah sekarang aku mau ngajak Master Felix untuk nge-review dalemnya lagi nih yuk sobat iwa mari ikut kita wow ini bagus banget ya Master Felix ini ya kelihatan empung sama lega aku ngerasa tuh wah ini enak banget tinggal disini nah disini uniknya lagi nih ini ada high ceiling kalau boleh aku tebak ini pasti Feng Shui-nya bagus banget bener gak? ya mungkin langsung kerasain ya sama Rena ya begitu masuk wah kayaknya plong ya nah kalau sebetulnya itu salah satu efek yang tadi kita sempat bahas di awal di depan mengenai bangunan yang detach kenapa? karena ketika kita melihat dinding yang arah tetangga itu langsung ke taman itu kelihatannya luas jadinya nah jadi kelihatannya walaupun lebarnya tidak terlalu lebar ya istilahnya ya cukup lebar sih tapi akan terasa lebih lebar lagi karena kita bisa langsung melihat ke area luar lalu dengan kondisi ceiling seperti ini otomatis aliran udara pun dan pencahayaan pun pasti akan lebih baik makanya kita langsung ngerasa wah gitu ya nah itu jadi Chi yang mengalir dengan baik pencahayaan yang baik, energi yang baik otomatis akan membuat kita merasa nyaman sekarang Master Felix aku penasaran nih mau tanya soal dapur nah disini untuk lebar 12 itu dapurnya tuh ada dua jadi ada dry kitchen dan ada wet kitchen nah ini dia nih dry kitchennya tapi tadi kalau aku lihat nih ke tipe yang lain tipe lebar 8 dan lebar 10 itu wet kitchennya itu kayaknya open gitu kelihatan dari depan karena dia dikasih partisinya tuh kaca itu sebenarnya secara fengsui gimana sih? bukannya harusnya nggak boleh kelihatan ya dapur itu ya memang kalau dapur itu ya kalau di jamannya dulu dimana dapur itu masih pakai kayu bakar gitu ya kondisinya kita bisa bayangin ya Rena ya nggak serapi seperti ini ya tentunya pakai kayu bakar lalu lantainya mungkin masih tanah ya lalu banyak panci-panci bergelantungan dan hitam-hitam gitu ya nah kondisi itu itu biasanya rata-rata orang nggak mau memperlihatkan kondisi kotor-kotor itu ke tamu ya ke orang-orang yang berada di luar istilahnya begitu makanya biasanya dapur itu posisinya selalu ada di belakang ya jadi satu posisi yang agak dihindari untuk bisa dilihat orang ya makanya banyak orang beranggapan bahwa dapur itu nggak boleh ada di daerah depan nggak boleh kelihatan dari depan gitu ya karena apa karena kondisi dapur itu tidak seindah zaman sekarang ya kalau zaman sekarang Rena ya di bangunan area yang paling mahal salah satunya adalah area dapur kitchen setnya ya lalu kebayang ya seperti ini mejanya menggunakan solid surface atau marble gitu ya nah itu justru menjadi satu tempat yang indah untuk dilihat ya yang menjadi permasalahan adalah sekarang permasalahan dari kalau masak itu mungkin masih ada asap ya tapi itu pun sudah pakai exhaust ya nah kondisi yang Rena tadi lihat dengan ada penutup kacanya otomatis juga itu akan menghambat untuk permasalahan asap ke area misalnya living room atau area ruang makan gitu ya jadi dengan dengan kondisi teknologi zaman sekarang dengan kondisi bahan yang jauh lebih baik lalu juga kondisi kompor juga yang sudah lebih modern otomatis kondisi itu sebetulnya tidak masalah kembali gitu ya jadi ada hal-hal yang sebetulnya sudah tidak relevan kalau kita menganggap bahwa oh dapur itu tempat yang gak boleh dilihat gitu ya jadi yang penting kita balik lagi harus merawat juga sih ya dapurnya benar juga ya Master Felis zaman sekarang itu dapurnya tuh udah cantik banget jadi harus diperlihatkan bahkan di The Sanctuary aja island secantik ini pun juga udah dapet dan kitchen sinknya juga menggunakan kohler bayangin tuh betapa kerennya betapa modernnya kitchen zaman sekarang selanjutnya aku masih penasaran nih satu hal nih Master Felis jadi di rumah ini ini kayaknya full banget nih sama jendela-jendela besar dan kaca-kaca nih ini sebenarnya bagus gak sih menurut Fancy itu? ya jadi kalau untuk pencahayaan itu pasti lebih banyak ya yang masuk karena sekelilingnya ini jendela semua nih kaca besar-besar jendela besar-besar gitu ya nah permasalahannya adalah area yang terbuka seperti ini itu akan bersifat yang jadi Sobat Iwa kan kalau kita tahu ya di Feng Shui ada yin ada yang yin itu biasanya yang lebih gelap yang itu yang lebih terang nah untuk fungsi-fungsi ruangan seperti ruang makan dapur ruang living room otomatis itu kita berkegiatan kan disitu ya nah itu sifatnya lebih ke arah yang ya sifatnya lebih ke arah aktif jadi dengan kondisi suasananya kita buat lebih terang itu otomatis akan membuat kita lebih enerjik kita lebih semangat lebih positif gitu ya lebih positif energinya tapi memang untuk ruangan-ruangan tertentu itu juga kita ada butuh yang suasananya yin itu contohnya ruang tidur ya nah kalau ruang tidur itu kita jangan terlalu terang karena kalau terlalu terang nanti pengennya enerjik terus sedangkan di tempat tidur itu kita membutuhkan suasana yin yang lebih membuat kita suasananya lebih nyaman lebih relax supaya kita tidurnya lebih nyaman kalau gitu kita coba lihat yuk ke kamar tidurnya nih kayak awal oke nah kita sekarang lihat di master feliz master bedroomnya wow ternyata disini banyak banget loh jendelanya besar-besar ini pengaruh gak nih ini yangnya kebanyakan atau gimana nih iya tentunya sebetulnya kalau kamar tidur tuh kita harapin jangan terlalu terang sebetulnya ya karena membutuhkan suasana yang lebih yin tapi dengan kondisi zaman sekarang sebenarnya gak masalah juga Rena ya kenapa karena zaman sekarang tuh kita udah ada yang namanya tire jadi kalau kita butuh lebih yin kita tutupin aja nih ada fitrasi seperti ini ya ini otomatis pencahayaan akan lebih redup dengan pencahayaan lebih redup suasana juga lebih yin ya lalu kurang nih misalnya masih terlalu terang sekarang ada teknologi Gordon yang lebih blackout ya jadi bener-bener cahaya itu gak masuk jadi sebenarnya solusinya sangat mudah sebetulnya jadi kalau memang kan kalau udah siang-siang seperti ini kita gak ada yang istirahat gak masalah sebetulnya kita buka menjadi terang pun gak masalah gitu itu solusinya sobat iwa gunakan tirai nih jadi ada fitrasinya sama ininya ya sekarang aku juga ada pertanyaan nih master untuk kamar mandi jadi zaman sekarang nih terutama di sanctuary ini tipe yang lebar 12 ini setiap kamar tidur pasti ada kamar mandi dalamnya itu sebenarnya bagus gak sih ya jadi sebetulnya kalau zaman dulu ya sobat iwa biasanya yang namanya kamar mandi atau toilet itu sebisa mungkin dijauhkan dari unit bangunan utama ya makanya kita sering ada yang bilang oh aku mau ikut ke belakang gitu ya kenapa karena toilet itu biasanya ada di belakang karena toilet itu daerah yang istilahnya sebisa mungkin bukan bau ya kotor gitu ya sebisa mungkin itu jauh dari tempat-tempat utama apalagi tempat tidur ya nah bagaimana dengan kondisi bangunan zaman sekarang dimana menjadi satu kebutuhan sepertinya ya kalau ada kamar tidur sebelahnya langsung ada kamar mandi di dalam kamar ya memang yang paling ideal adalah kita harus melihat dulu apakah setiap kamar mandi ini bisa mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang baik ya supaya apa kalau ada bau dan lain-lain itu bisa terbuang keluar secara langsung nah kalau saya lihat saya perhatiin tadi rata-rata kamar mandinya ini semua punya jendela punya ventilasi punya pencahayaan otomatis masalah lembab masalah bau itu bisa teratasi nah dengan kondisi seperti itu aman gak ada masalah ya nah apalagi kalau misalnya untuk yang master bedroomnya ada ruang peralihan ya kalau ini saya lihat ada walk-in closetnya dimana kalaupun misalkan ada bau yang masih lewat itu masih ter filter lagi dengan satu ruangan lagi itu lebih ideal lagi sebetulnya tapi aku lihat tuh ada satu kamar anak kayaknya tuh nempel tuh gimana kalau kita lihat yuk master aku pengen tahu nih ini bagus atau enggak oke jadi sebenarnya punya master feliz di bangunan seluas 314 meter persegi ini disini tuh udah dibangun 5 plus 1 kamar tidur oh kamar mandinya juga udah ada 6 plus 1 loh kamar mandinya iya jadi lumayan besar nih bangunannya nah ini kita ketemu lagi ternyata nih master feliz antara kamar anak dengan kamar anak yang lain ini ketemu ya pintu-pintu lagi iya betul sobat iwa ini kemarin kita udah sempat bahas loh mengenai pintu ketemu pintu untuk masalah kamar kalau ada sobat iwa yang belum nonton bisa nonton di episode yang kemarin ya rena ya nonton aja di episode kemarin intinya ini gak ada masalah apa-apa yuk sekarang kita bahas di kamar anak yang tadi aku sempat mention nah master feliz nah maksud aku nih kalau kondisinya tuh seperti ini jadi ini ranjang lalu ini temboknya tuh langsung bersebelahan dengan kamar mandi betul dengan kondisi ini bagus gak nih atau apakah ada solusinya atau gimana betul jadi memang biasanya sobat iwa untuk permasalahan tempat tidur itu memang tidak disarankan langsung dempet dengan kamar mandi ya nah tapi sebetulnya yang bermasalah itu adalah area kalau di belakangnya ini langsung area wet areanya jadi kamar mandi juga kan gak semuanya basah ya zaman sekarang tuh kamar mandi itu desainnya sudah rata-rata kamar mandi kering ya tidak semuanya wet area nah jadi biasanya yang banyak saluran banyak pipa itu tidak diharapkan posisinya berada tepat di belakang tempat tidur ya kondisi ini kalau saya lihat nih tadi saya perhatikan beberapa kamar mandi dan kamarnya posisinya gak langsung karena yang posisi kloset posisi washtuffle posisi shower itu di sisi sebelah sananya ya jadi kalau ini langsung area dindingnya dinding yang kering biasanya kita untuk gantungin anduk dan lain-lain kan daerah sini nah otomatis kondisi seperti ini aman tapi kalau pun nih misalnya nih sobat iwa ada yang wah rumahku udah kondisinya begitu yang ininya wet area bagaimana solusinya sebenarnya ini kalau kita lihat nih penataan furniture seperti ini juga ini sudah benar juga sobat iwa kenapa dikasih jarak lagi ada permainan mebel disini ya ada penebalan ada bed headnya lagi otomatis jarak dari posisi bantal ini sampai ke dinding ini sudah cukup jauh ya jadi kondisinya kenapa sih kok gak boleh kalau ada disininya ada pipa-pipa saluran sebenarnya kalau kita rasakan kalau ketika kita tidur ya itu biasanya kondisinya itu kan hening ya ketika air itu jalan itu ada kedengeran suara air lewat itu kedengeran itu yang akan bisa mengganggu penghuni yang tidur disini gitu jadi dengan kita memberikan jarak otomatis itu akan jauh lebih aman dan juga kemungkinan kan misalnya ada kebocoran di pipa nah kalau sampai kondisi bocor di pipa tidak langsung lembab terhadap posisi tempat tidur jadi kalau selama posisinya tidak langsung ke wet area itu sebetulnya aman ini sih pas banget sih sobat iwa jadi itu The Sanctuary ini itu memposisikannya itu dengan sedemikian rupa yang bisa cocok dengan Feng Shui nih jadi tadi yang udah disebutin sama Master Felix ternyata tuh itu dilakukan oleh developer ini jadi semua Feng Shui-Feng Shui-nya itu tepat dan bagus semua ya mungkin kebetulan ya karena arsiteknya juga ini dari Singapura ya kebetulan mungkin basic-basic mengenai Feng Shui itu saya lihat kayaknya benar-benar diterapkan gitu ya jadi kalau saya lihat juga dari layout denahnya ya Rina posisi ini kan walaupun di lantai dua nih setiap kamar ada kamar mandi kan otomatis kan sebenarnya agak sulit tuh kalau arsitek ngerti posisinya nanti di bawah nggak boleh ada ruangan-ruangan penting misalnya ada dapur di bawah toilet gitu ya atau ada tempat tidur di bawah toilet nah saya lihat ini aman semua nih kebetulannya jadi memang mungkin sudah dipikirkan oleh arsiteknya posisi-posisinya diposisikan di area-area yang atas bawah itu tidak bawahnya area-area utama gitu sekarang kita coba bahas area lainnya ya tetap terus bersama kami nah Master Felix nih terakhir nih Master aku pengen tanya nih ini kasus seperti ini nih antara pintu utama dengan yang ini ini sebenarnya termasuk kasus pintu ketemu pintu gak sih? ya nah jadi kalau kita lihat disini posisinya ini memang pintu utama kebetulan ada dua daun pintu ya cukup lebar cukup luas nah kebelakangnya ini memang ada pintu ke taman belakang ya nah kasusnya sebetulnya kalau boleh dibilang apakah betul-betul kasus pintu ketemu pintu itu ada sedikit sih sebetulnya ya setengah jadi kalau kita lihat cuma memang ini arsiteknya sudah memikirkan sepertinya bahwa pintu yang diaktifkan itu yang pintu sisi kiri dimana ketika pintu ini dibuka itu langsung melihatnya ke dinding ini ya jadi tidak langsung bablas ke taman belakang memang kalau pintu yang sebelahnya lagi dibuka itu ada sebagian yang terkena dengan pintu belakang tapi permasalahan ini saya rasa pintu yang sisi sebelah kirinya ini ini karena pintu yang double ya kemungkinan dibukanya itu jarang ya lalu kalau misalkan kita mau buka nih dua-duanya berarti tetap kasusnya tetap pintu ketemu pintu dong sebenarnya disini juga kalau kita lihat pintu sliding ini pintu kaca ini ini bisa dibukanya memang bisa dibuka semua ya tapi kita bisa milih Rina sebetulnya ya kan jangan yang dibukanya jangan yang sisi sebelah sini dimana yang langsung garis satu garis lulus dengan si pintunya jadi dengan kondisi seperti itu sebetulnya tidak ada masalah dimana angin nanti kita bisa cek ya seperti yang di episode yang lalu kan saya pernah bilang bahwa kita bisa mau pakai pasang lonceng angin misalnya untuk sebagai alarm ya kita cek apakah anginnya memang bablas secara kencang disini ya nah kalau kita bukanya pintunya yang tengah otomatis aman nggak ada masalah jadi kita tinggal memilih aja sih Sobat Iwa kita memilih aja pintu mana yang mau dibuka secara bersamaan kalau bisa kita pilih jangan yang satu garis lurus terhadap pintu ketemu pintu gitu terjawab sudah pertanyaan saya makasih banyak ya Master Felix setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Master Felix ternyata desain arsitektur dari The Sanctuary Collection ini itu benar-benar mengikuti kaedah-kaedah Feng Shui loh tadi kita mulai bahas dari fasad depannya floating canopy sampai detached home dan high ceilingnya sampai dapur serta penataan dari letak-letak kamarnya ya itu benar-benar bagus banget dan terima kasih banyak buat Master Felix sama-sama yang tadi sudah kasih kita penjelasan begitu detailnya sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya Master Felix ya kalau dulu area Sentul ini dijadikan second home untuk para investor beda dengan saat ini sejak dibukanya tol baru maka penjualan untuk area Sentul ini sangat meningkat dan bahkan Sentul ini sudah dijadikan tempat tinggal utama buat mereka yang tinggal di Jakarta ataupun di Bogor apalagi The Sanctuary Collection ini merupakan perumahan termewah di Sentul saat ini dengan fasilitas-fasilitas bintang 5-nya ayo datang dan rasakan sendiri pengalaman berada di The Sanctuary Collection terutama di klaster Orchard Riviera ini jangan lupa follow, komen, dan subscribe terutama buat Sobat Iwa yang punya ide atau ingin bertanya seputar Feng Shui boleh aja langsung isi komen di channel Youtube ini Iwa TV The Pilot Simply Inspiring bye-bye yang menginspirasi yang menginspirasi dan kami bangga karena semua sketsa ada di Iwa TV untuk negeri Iwa TV The Pilot Simply Inspiring Terima In foreign criak nyeh ателей tony tony Terima kasih.